hai oke apa kabar guys tentunya harus dalam kondisi yang sehat-sehat dan terus menggerakkan aktivitas nah bagi yang sakit saya doain deh biar cepat sembuh dan bisa melanjutkan aktivitas hari-harinya nah guys hari ini saya mau kasih tahu kalau saya saat ini sedang berada di salah satu masjid yang ada di Kota Batam nah masjid ini terletak di daerah Lubuk Bajah dan nama masjidnya nah nama masjidnya ini guys namanya Masjid Jabal Arafah selamat menikmati oke tribunus ini dia sebelum tribunus naik ke tower yang untuk melihat keindahan Kota Batam sebelumnya tribunus akan membayar tiket infak nah tiket infak majid Jabal Arafah disitu tertulis bahwa dewasa 5000 anak-anak 3000 oke nah sekarang kita coba masuk dan kita lihat dulu gimana sih keindahan kota batam bangunan-bangunan kota batam bahkan di depan tribunus saat ini kita langsung nampak bangunan-bangunan di negeri tetangka kita anak negara-bangunan nah saya akan berputar nah disini juga sedang ada tahap pembangunan juga jadi cukup memberikan suasana yang membuat nyaman dan wow tribunus masjid dengan konsep yang luar biasa nah biasanya tribunus disini ini ramai mungkin karena hari ini juga bukan harinya weekend hari jadi masih sepi dan juga belum terhadap sore biasanya pengunjung sering datang sini sambil duduk melihat panorama keindahan di depan kita juga ada dua wanita muslimah yang juga nongkrong nih di tower ini nah kita pengen capa dan ngobrol-ngobrol amat sore mbak mbak dengan mbak siapa kita satu lagi mbak siapa Nadia nah mbak sering yang ngumpul atau nongkrong di tower ini sering-sering kenapa mbak memilih nongkrongnya disini karena bagus ya Oh jadi bisa langsung lihat pemandangan sini kalau mas ambak berdua dari batang juga yang buatannya jadi disini sambil nongkrong sambil foto-foto juga di japan harapan juga terdapat kafe bisa dipercaksikan yang warung publik nah ini dia ini ada cemilan kombinasi bumbu rumpah masyarakat yang ada di dalam masyarakat interior interior yang ada di dalam masyarakat ini juga luar biasa bagusnya dan jemaah yang meraksanakan ibadah juga saya rasa pasti sangat tribonus saat ini saya sedang berada dan bersama salah satu petugas Masjid Jabal Arafah nah ini sudah ada di depan tribonus semua dan kita langsung perkenalkan diri Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam dengan bapak siapa Pak Pak Arpan Arpan boleh diceritain diceritain enggak sih sebenarnya sejarah berdirinya Masjid Jabal Arafah ini kepada tribonus Kak jadi kalau berbicara tentang sejarah kita ceritakan dulu bagaimana awal dibangunnya Masjid Jabal Arafah ini tahun 2011 kemudian 10 bulan kemudian baru terjadi sholat yang pertama sholat jumat pada Agustus 2012 berarti sudah hampir lima tahunan ya Pak ya kurang lebih lima tahun sudah lebih nah nah saya Pak saya lihat ini di antara Masjid-Masjid yang ada di kota Batam nah Jabal Arafah ini punya konsep yang saya rasa berbeda dengan Masjid lain nah apa aja sih Pak boleh diceritain nah inilah kelebihan atau keunikannya Masjid Jabal Arafah di mana Masjid Jabal Arafah ini mempunyai fasilitas-fasilitas yang tentu sangat menarik untuk ditunjungi dan tidak dimiliki oleh masjid lain pertama dia mempunyai perpustakaan umum perpustakaan yang mana lengkap bukunya kemudian tersedia buat anak-anak atau mahasiswa yang ingin mengembangkan tugas disediakan komputer bahkan free Wi-Fi free Wi-Fi ya oke dan ada bimbingan konsultasi keluarga Saki Nahmawadda kita disini ada juga bimbingan mu'alaf kemudian ada lembaga sosialnya di lembaga Amir Gakad Jabal Arafah ada juga disini pondok bahasa Arab gimana bagi anak-anak muda yang ingin belajar bahasa Arab 3 bulan yang sangat luar biasa kemudian juga kita punya ya salah satunya tower kita yang sangat indah sehingga ya banyak anak-anak muda yang kita harapkan kita inginkan tempat tongkrongan yang indah di masjid di masjid sehingga ya mereka lebih mencintai masjid dan ketika masuk setelah waktu sholat mereka kita arahkan ke masjid ke masjid untuk sholat ibadah ya Pak dan masjidnya pun setelah kita buat sebuah sebuah kultum jadi setiap ada sholat juga ada kultum Pak nah ini tadi berbicara soal tower nih Pak kan banyak juga nih masyarakat Batam bahkan di luar Batam yang berkunjung ke Masjid Jabal Arafah ini untuk menikmati suasana indahnya kota Batam ini melalui tower ini nah tingginya ini seberapa sih Pak tinggi towernya kurang lebih 36 meter jadi kalau kita mau naik itu ada eskalatornya ada eskalator sendiri tinggal kita pencet langsung bisa naik ke atas oke Pak bagi para wisatawan yang datang berkunjung ke Masjid Jabal Arafah dan ingin menaiki tower tersendiri tuh gimana caranya Pak maksudnya ada cara-cara tertentu atau gimana Pak caranya sangat gampang tentunya bagi dewasa ada biaya impaks ya dewasa 5000 kalau anak-anak 3000 untuk cara khusus tidak ada yang penting kalau anak-anak ya dipegang karena kita ada luang terbuka paling asas oke hanya dibatasi pagat tentu harus kita jaga anak kita jadi tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan a Sub indo by broth3rmax